Kota Cimahi dan Kota Bandung Anggota Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat mengunjungi kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang membawahi Kota Bandung dan Kota Cimahi di SMK Negeri 1 Kota Cimahi. KCD Wilayah 7 membawahi 361 sekolah yang tersebar di Kota Cimahi dan Kota Bandung terdiri dari 33 SMA Negeri, 127 SMA Swasta, 19 SMK Negeri, 129 SMK Swasta, 4 SLB, dan 44 SLB Swasta. Dengan total siswa SMK sederajat di Jawa Barat sebanyak 156.681 siswa, yang tersebar di sekolah negeri sebanyak 67.196 siswa, dan sekolah swasta sebanyak 89.485 siswa. Pada kesempatan ini selain evaluasi kinerja, anggota DPR Provinsi Jawa Barat pun mempertanyakan terkait dengan evaluasi penggratisan iuran bulanan untuk SMK sederajat yang akan diberlakukan di Jawa Barat pada tahun acara 2020. Sekolah pun masih boleh untuk menarik iuran dana dari masyarakat walaupun aturan tersebut masih digodok peraturannya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan Kepala KCD Wilayah 7 Kota Cimahi, Endang Susi Lastuti. Kami sampaikan bagaimana mulai dari profilnya KCD 7 yang membawahi Kota Cimahi, kemudian program-program inovasi-inovasi apa saja yang disampaikan. Kalau program secara umum hampir sama dengan KCD yang lainnya, tetapi kami mempunyai inovasi-inovasi yang mungkin itu bisa kita menjadi program unggulan dari kita semua. Dan Alhamdulillah, pembicaraan kami tadi dari Komisi 5 ini sangat support untuk kegiatan ini. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR Repubusi Jawa Barat, Iwan Suryawan mengatakan, harus ada pemahaman yang sama terkait dengan iuran bulanan di masing-masing sekolah yang tidak sama. Jadi masih ada keluhan yang disampaikan bahwa ada iuran yang bulanan yang besar, namun dana yang didapat kecil sehingga masih harus ada penambahan. Iwan juga menambahkan, harus ada penghitungan yang tepat agar anggaran yang disiapkan bisa untuk membantu sekolah. Kedepannya, DPR Repubusi Jawa Barat pun akan mendukung dari segi anggaran, namun harus ada penghitungan yang tepat sehingga bantuan tersebut bisa tepat sasaran. Dari segi kebijakan anggaran, yang jelas memang kalau sekiranya kita memang berniat untuk membantu sekolah-sekolah, terutama pada muridnya untuk dia tidak lagi harus memikirkan iuran bulanan segala macamnya, dihitung secara benar sesuai dengan yang terjadi di masing-masing sekolah itu, hingga ketika itu diberlakukan, memang itu membantu bagi sekolah tidak lagi harus berpikir, oh ini kurang atau ini ada yang berlebih dan segala macam. KUMAS DPR Repubusi Jawa Barat melaporkan KUMAS DPR Repubusi Jawa Barat